Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya Bagaimana cara mengecek atau bagaimana cara mengetahui game yang sudah kita beli di Nintendo Switch Atau mungkin kita cuma pengen ngecek doang gitu ya Dan mungkin kalau kalian misalnya gamenya udah kalian beli dan kalian gak tau gitu ya untuk cara download ulangnya Gimana mungkin karena gamenya gak sengaja kehapus atau mungkin memang sengaja kalian hapus gitu ya Dan untuk cara mengeceknya gitu ya atau mungkin bagaimana cara mendownload ulangnya adalah tinggal kalian cukup ke Nintendo e-shop gitu ya Dan disini pastiin aja untuk akun yang kalian pake untuk beli gamenya adalah akun yang bener ya Misalnya disini untuk yang Kaito DX gitu ya yang saya ini adalah yang lambangnya ke lebih itu adalah yang dipake beli untuk Final Fantasy 8 dan Transistor gitu Jadi akun yang Kaito DX itu adalah akun yang dipake untuk beli F8 dan Transistor Jadi disini kita akan mengecek ke Nintendo e-shopnya dan disini kita akan pake yang Kaito DX aja Karena untuk yang sebelah kanannya gitu ya atau mungkin yang Kaito DX itu adalah untuk yang region Jepang gitu ya Dan gak ada gamenya cuman download personal 5 scramble doang yang demo gitu Dan disini kalian cukup ke yang featured atau mungkin kalau kalian pertama kali atau ya by default langsung ke yang opsi featured ini Dan nanti disini akan ada lambang dari akun kalian ya atau mungkin foto profile dari profile kalian gitu atau mungkin akun kalian Tinggal kalian klik aja gitu ya untuk akunnya dan disini kita akan langsung saja scroll ke bawah gitu ya Tapi disini kita gak akan scroll yang sebelah sini ya untuk yang fans dan sebagainya disini kita akan klik yang redownload gitu Kalau kalian misalnya menghapus salah satu game gitu ya atau mungkin game yang udah kalian beli tapi belum kalian install Biasanya sih seharusnya bakal muncul disini gitu Nanti disini akan ada tulisan there is no software or downloadable content that can be downloaded at this time Ya karena memang udah saya download dan udah saya install juga di Nintendo Switch saya gitu Tapi jujur sih menurut saya dibandingkan Nintendo jujur saya lebih suka PS ya secara pengecekan library-nya Kalau di PS itu di sebelah paling kanan gitu ya itu ada library kayak lambang apa ya lambang rak gitu Kalian bisa ngecek disitu gamenya langsung gitu Kalau di Nintendo Switch kalian harus download dulu gamenya gitu ya kalian harus download dulu gamenya dan Nanti akan muncul di home kalian gitu dan kalau udah ke download di home kalian kalian gak bisa ngecek gitu game apa aja yang udah kalian beli Tapi di grup Nintendo Switch ada gitu yang nunjukin gamenya itu ada koleksinya gitu Cuma saya juga gak tau gimana caranya gitu apakah ke settings gitu ya karena saya cari di settings pun gak ada gitu Cuma kalau kalian tau silahkan komen di bawah gitu Dan ya jadi cukup segitu doang sih ya untuk videonya dan thanks for watching bye bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!